Pantauan pertama ini ada warga kita nih lor Ini berita duka nih warga kita di kota Jambi Tersengat listrik saat nak ngambil buah sukun Menggunakan besi aluminium Nah pas saat menggunakan besi ini terkena sama listrik yang tegangan tinggi nih lor Semoga amat ibadah diterima disi insyaallah yaudah lor Kita doakan sama-sama supaya keluarganya juga diberikan ketabahan Jangan informasinya kita pantau di Pantauan Bang Jek Hariansyah 37 tahun Warga Jalan Sentot Alibasa, Lorong Masjid Takwa RT 36 Kelurahan Payo Selinca, Kecamatan Palmera, Kota Jambi Tewas setelah tersengat aliran listrik Saat memajat pohon sukun di lingkungan SD Negeri 207, Kota Jambi Yang berada di Jalan Lingkar Selatan RT 3 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi Pada Kamis 30 Juni 2022 Insiden itu terjadi setelah korban menggunakan besi aluminium untuk memetik buah sukun Setelah berhasil memetik beberapa buah sukun, korban mendadak berteriak minta tolong Pada saat itu, galah besi yang digunakan korban menempel di kabel listrik Pertegangan tinggi dan sempat memercikan api Kabel tersebut berada dekat dengan pohon sukun yang dipanjat oleh korban Setelah tersentum listrik, korban masih sempat turun dari pohon Namun sesampanya di bawah, korban tampak lemas Penjaga sekolah yang mengetahui kejadian ini Langsung membopong tubuh korban ke arah musola sekolah Sesampanya di depan musola, korban yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu tak sadarkan diri Dan akhirnya meninggal dunia Oleh petugas kepolisian, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Jambi Menggunakan ambulans setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara Ya pas rawat disitu kan, di depan tuh kan, di gerbang tuh pak Ada dia kan Saya nak beli sukun, boleh dak Boleh, kata-kata kan Daripada nanti jatuhin anak-anak kan gitu kan Lalu, ada siapa enggak pak? Kan, lalu sudah dia ngambil apa itu Aku cari, aku bantuin lah cari ke belakang sana kan Sudah dapat Ya, tahu-tahu sudah Dapat Itulah itu tadi ini ya Lalu manjat Sudah manjat Pak, jangan deket-deket pak Kaya kejatuhan, kata-kata ya kan Lalu, pas ada dapat Sukun mungkin Kata-kata biji lah gitu kan Lalu, Ah gitu Tidak tolong Sudah tuh Sudah lemas Sudah bentar Jadi atas tuh Sudah lemas Bentar di atas Sudah tutur dewek Lalu, di bawah Lemas Jadi untuk identitas korban Korban adalah warga Kelurahan Payus Lincah RT 36 Tepatnya di lorong takwa Lorong wujud takwa Pak, untuk langkah selanjutnya gimana ini pak? Jadi untuk langkah sementara ini kita menunggu dari tim identifikasi Untuk datang oleh CKP Kemudian dari ambulan juga dalam perjalanan Untuk datang mau dibawa ke rumah sakit polisi Usai dievakuasi dan dilakukan visum di rumah sakit Bayangkara Jambi Jasad korban dibawa ke rumah duka untuk segera disemayamkan Dimas Sanjaya, Jek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton